Hingga saat ini persoalan sampah masih menjadi kendala yang serius bagi pemerintah Kabupaten Bandung. Akibat tidak optimalnya pelayanan publik membuat tempat pembuangan sampah liar banyak berserakan di pinggir jalan. Di saat menuju Kabupaten Bandung sehat, persoalan sampah masih menjadi kendala yang serius bagi pemerintah Kabupaten Bandung. Tak hanya di aliran sungai, sampah pun terlihat menumpuk di pinggir jalan. Salah satunya di jalan Raya Dayuholot. Kurangnya tempat pembuangan sampah sementara serta tidak optimalnya pelayanan publik membuat tempat pembuangan sampah liar banyak dijumpai di pinggir jalan. Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini membawahi Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung terus berupaya mengoptimalkan pelayanan serta pembangunan TPS terpadu di setiap areal komersil. Saya kira pendekatannya tidak hanya pelayanan, tapi bagaimana mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber. Ya ke depan mungkin saya punya rencana, kawasan-kawasan komersial, mal, kalau pasar sudah jelas, perumahan, mereka harus dirowos. Volume sampah yang terus bertambah tidak sebanding dengan daya tampung di tempat pembuangan akhir sampah TPA Babakan. Setiap hari lebih dari 7.000 meter kubik sampah dihasilkan warga Kabupaten Bandung. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!